Intro Imam Al Ghazali adalah seorang filsuf teolog alih hukum, dan mistikus muslim yang lahir di Persia yang mana sekarang Iran dan dianggap sebagai salah satu intelektual muslim terbesar sepanjang sejarah. Al Ghazali dikenal sebagai seorang filsuf yang sangat produktif dan karyanya meliputi berbagai bidang seperti filsafat, teologi, hukum, dan sufisme. Dia menulis sekitar 80 buku selama hidupnya, termasuk karya monumental seperti Menghidupkan Ilmu Agama. Judul bukunya, Ihliya Ulum Aldin, yang dianggap sebagai salah satu karya terpenting dalam tradisi Islam. Salah satu sumbang sih besar Al Ghazali adalah memperkuat posisi teologi sunni dalam dunia Islam, yang pada masanya terancam oleh perdebatan dan kontroversi dengan ajaran filsafat Yunani dan bidah-bidah yang muncul. Al Ghazali mengkritik dan menolak beberapa prinsip dasar Aristoteles dalam filsafat Yunani lainnya yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan menyatakan bahwa pengetahuan tertinggi adalah pengetahuan tentang Tuhan. Di sisi lain, Al Ghazali juga menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam mencapai kebenaran spiritual. Ia mempraktekan dan mengajarkan ajaran-ajaran tasawuf atau sufisme, suatu aliran mistik dalam Islam yang menekankan pengalaman spiritual langsung melalui meditasi, zikir, dan puasa. Al Ghazali menekankan bahwa pengetahuan tentang Tuhan harus tidak hanya teoritis, tetapi juga harus ditekankan dalam kehidupan sehari-hari. Karya-karya Al Ghazali terus dipelajari dan diperdebatkan hingga saat ini, dan dianggap sebagai sumbangsih yang sangat penting dalam sejarah intelektual Islam. Dari beberapa kutipan beliau yang sangat terkenal, diantaranya adalah, Kunci untuk ilmu adalah dengan bertanya-pertanyaan. Makna dari kutipan ini adalah bahwa untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan mendalam, seseorang harus selalu memiliki semangat untuk bertanya, meneliti, dan mencari jawaban. Bertanya adalah awal dari kebijaksanaan, dan kunci untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan diri sendiri. Lalu yang selanjutnya, Rasa takut kepada Tuhan adalah permulaan dari kebijaksanaan. Maknanya adalah bahwa ketika seseorang memiliki rasa takut dan penghormatan yang tulus kepada Tuhan, maka ia akan menjadi lebih bijaksana dan berusaha untuk hidup dengan lebih baik. Rasa takut kepada Tuhan, memotivasi seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan penah kesadaran dan tanggung jawab, serta mempertimbangkan akibat dari tindakan mereka. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kebodohan. Makna dari kutipan ini adalah bahwa ilmu tanpa amal tidak memiliki nilai apapun, dan amal tanpa ilmu bisa berbahaya. Seseorang harus menggunakan pengetahuan mereka untuk bertindak dengan bijak, namun juga mempertimbangkan dampak yang bisa terjadi. Ilmu dan amal adalah dua hal yang saling melengkapi, dan keduanya harus dijalankan secara seimbang dan proporsional. Lidah adalah kunci dari semua kebaikan dan kejahatan. Makna dari kutipan ini adalah bahwa lidah adalah sebuah alat yang sangat kuat dan bisa digunakan untuk melakukan kebaikan dan kejahatan. Seseorang harus memilih kata-kata mereka dengan bijak, dan memikirkan dampak yang bisa terjadi. Karena apa yang keluar dari mulut mereka bisa mempengaruhi kehidupan orang lain. Karena itu, seseorang harus selalu berusaha untuk mengatakan kata-kata yang baik dan benar, serta menghindari perkataan yang merugikan atau menimbulkan permusuhan. Obat untuk kebodohan adalah dengan bertanya. Makna dari kutipan ini adalah bahwa seseorang harus selalu memiliki semangat untuk belajar dan memperoleh pengetahuan. Ketika seseorang tidak tahu atau tidak memahami sesuatu, mereka harus selalu siap bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman atau mempelajari informasi tersebut sendiri. Dengan bertanya, seseorang bisa memperoleh jawaban yang mereka butuhkan dan menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pemahaman mereka. Kutipan-kutipan yang tadi saya sebutkan menunjukkan bahwa Imam Al-Ghazali adalah seorang pemikir dan intelektual yang mendalam. Dengan kebijaksanaan yang sangat tinggi dan pengalaman spiritual yang mendalam, karya-karyanya yang luas bisa menjadi pelajaran untuk kita. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kehidupan Imam Al-Ghazali. Antara lain adalah pentingnya ilmu dan pengetahuan. Imam Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya ilmu dan pengetahuan sebagai kunci untuk memahami diri sendiri. Bagaimana diri sendiri selain itu adalah dunia dan Tuhan. Beliau mempelajari banyak ilmu, mulai dari penisafat, teologi, hukum, dan tasawuh. Kita juga dapat belajar dari beliau bahwa ilmu tidak hanya sekedar dipelajari, tapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pentingnya intropeksi diri. Imam Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya untuk melakukan introspeksi diri dan mengepaluasi tindakan serta perilaku kita setiap saat. Beliau menyadari bahwa kemajuan spiritual tidak bisa dicapai hanya dengan mempelajari ilmu teori semata, melainkan juga dengan melakukan refleksi diri, introspeksi, dan evaluasi diri secara terus menerus. Pentingnya keseimbangan dalam hidup. Imam Al-Ghazali juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup antara lain, tutupan dunia dan akhirat. Antara ilmu dan amal, antara kerja dan istirahat. Kita dapat belajar dari beliau bahwa menjaga keseimbangan dalam hidup adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Pentingnya sikap rendah hati dan merendahkan diri. Imam Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya sikap rendah hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Beliau mengajarkan bahwa sikap merendahkan diri adalah tanda kebesaran hati dan akan membantu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Pentingnya berani bertanya dan mencari jawaban. Imam Al-Ghazali menunjukkan bahwa keberanian untuk bertanya dan mencari jawaban adalah kunci untuk memperoleh pengetahuan, juga pemahaman yang lebih dalam. Kita dapat belajar dari beliau bahwa kita harus selalu memiliki semangat untuk belajar dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita. Pentingnya memiliki rasa takut dan penghormatan kepada Tuhan. Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya memiliki rasa takut dan penghormatan yang tulus kepada Tuhan. Karena hal ini akan membantu kita menjalankan kehidupan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan mempelajari kehidupan dan ajaran dari jarak Imam Al-Ghazali, kita dapat belajar banyak tentang cara hidup yang bermartabat, beretika, dan memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi. Kita dapat mengaplikasikan pelajaran-pelajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.